Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Baru nanti untuk menimbulkan efek jera biar gak asal-asalan, gak tuduhan palsu seperti itu Ya udah, saya kurungin aja nanti Lihat, tunggu tanggal mainnya insya Allah, yang benar Allah berikan benar, yang salah Allah berikan kekalahan Nanti tinggal fotonya, ini asli ya, kalau palsu siap dituntut, siap dipengaruhi kepalanya Guru Jindan menunjukkan bahwa Jindan benar-benar habib dengan menunjukkan surat dari Robi Toh Alawiah Dan meminta untuk orang-orang yang tidak percaya bahwa Jindan itu seorang habib untuk segera bertobat Dulu pengacara Dukun pernah mengatakan bahwa Jindan adalah cicitnya Mbah Priok Tetapi Mbah Priok sendiri meninggal pada usia muda Dan pengacara tersebut malah mengatakan bahwa Jindan adalah keturunan dari kakak atau adiknya Mbah Priok Mbah Priok itu tidak punya anak, karena dia umur 27-28 udah meninggal Kalau gak salah, umur belia dia udah meninggal Gak punya anak, gitu Nah itu anaknya dari kakaknya atau adiknya Eta bang, gimana sih ini ya? Ya, buyutan Kalau lebih disebut Pawan Bucing Bersama Jindan mengatakan bahwa uyutnya adalah pawang jin Dan bisa mengeluarkan jin dari teko Kita wajib cinta habib, wajib Kita wajib cinta ulama, wajib Apakah kita wajib ikut habib? Lah Kita wajib ikut ulama, lah Lihat dulu Kalau habibnya benar Ulamanya benar Ikuti lebih afdal Seseorang itu bisa diikuti Kalau dia benar Kalau dia benar Maka Dia orang yang hak Yang pantas kita ikuti Bukan Kebenaran itu Jika dilakukan oleh seseorang Dah Karena kebenaran Innamal haku minallah Hak itu dari Allah dan dari Rasul Bukan dari siapapun Selain Allah dan Rasul Seperti yang saya katakan di awal Bisa diambil Dan bisa ditolak Artinya Tidak ada Satu orang pun Selain Nabi Muhammad Yang membuat syariat ini Kalau kita paham Maka Mikyar Penilaian kita kepada siapapun Siapapun Itu Habib Itu Kiai Itu Ustad Itu siapapun Mikyar kita Timbangan kita Apa? Syariat Nabi Muhammad Kalau Habib ini Ustad ini Kiai ini Sesuai dengan Nabi Muhammad Ikuti Ini orang benar Ini orang hak Kenapa? Karena dia dalam kebenaran Kita ikut dia Karena dia benar Tapi Siapapun dia Keluar dari syariat Nabi Muhammad Baik itu Habib Itu Ustad Itu Kiai Kita lihat Melanggar syariat Nabi Maka Tidak boleh kita ikuti Jadi tidak ada alasan Nanti di hadapan Allah Loh Saya ikut Habib Loh Saya ikut Ustad ini Loh Saya ikut Kiai ini Lah Ikut itu Ikut Nabi Muhammad Hanya Rasul yang mendapat Rekomendasi Dari Rabbul Alamin Untuk kita ikuti Selain Rasul Kita lihat Benar Ikut Nabi Kita ikuti Tidak Maka tidak kita ikuti Ini Bab Al-Iktidak Bab ikut Ada Bab Mahabbah Bab cinta Orang cinta itu Tidak harus ikut Tapi orang ikut Harus cinta Boleh pahami Orang cinta Tidak harus Ikut Tapi orang ikut Harus didasari cinta Orang cinta Tidak harus ikut Kita cinta Ulama Kita tidak harus ikut Semua yang dilakukan Ulama Kita lihat Kalau ada yang benar Kita ikuti Kalau ada yang salah Tidak kita ikuti Karena siapapun dia Ulama Dia manusia Kita cinta Habib Karena itu Diwajibkan oleh Nabi Muhammad Cinta Cinta Banyak Banyak Sama Nabi Muhammad Sama Nabi Muhammad Kita hanya menyampaikan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Cinta Cinta Hanya benar Habib yang salah Habib yang salah Habib itu Tidak ada yang benar Tidak ada yang benar Anda mau minta Berapa Habib yang salah Habib yang wali Habib yang alih Habib yang abid Setiap kota banyak Kalau dibandingkan Dengan yang salah Tidak ada Sepuluh persennya Mungkin Tidak ada Dua persennya Yang salah Berapa gelintir Ini menunjukkan Bahwa Habib itu Manusia Bisa salah Kalau tidak dididik Jangan menjadi Apa ya Di propagandakan Habib kok gini Kenapa Kalau dia salah Bukan Habibnya Dia hanya salah